Intro Perseteruan antara Fuji Anti Utami dan Marisha Ica tampaknya semakin berbuntut panjang. Perseteruan tersebut diduga dimulai dari ketidakhadiran Fuji di acara ulang tahun Putri Marisha Ica. Keduanya pun semakin menjadi sorotan setelah ada salah satu teman Marisha Ica yang membongkar kata-kata kasar Fuji ke salah satu karyawannya di media sosial. Kendati demikian, hubungan Fuji dengan Marisha Ica pun kini dikabarkan menjadi pecah kongsi alias berenggang. Maka inilah 5 fakta keretakan hubungan Fuji dengan Marisha Ica yang sudah putus komunikasi, versi Cumi Top 5. Selebgram Marisha Ica belakangan ini menjadi perhatian publik setelah dikabarkan berseteru dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fuji Anti Utami. Ia berawal dari Marisha Ica yang sempat mengunggah isi chatnya dengan Fuji ke media sosialnya lantaran Fuji tak menghadiri acara ulang tahun anaknya, Marisha Ica nyatanya kini malah banjir hujatan netizen. Merasa tak terima dengan itu semua, Marisha Ica akhirnya meluapkan kekecewaannya terhadap Fuji. Ya karena dia menganggap aku katanya kan kakaknya, Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga. Ya jadikan saya kan berharap orang-orang yang saya mengharapkan datang, datanglah hadir di acara saya. Tapi sebenarnya, kalaupun Fuji punya kesibukan lainnya, saya tahu Fuji sibuk. Tapi pinginnya tuh, kan aku kan kirim undangan tuh berapa kali ya? Dua atau tiga kali. Kayak ngirim undangan, terus malemnya juga aku chat, bilang, jangan lupa ya hadir gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang, maaf ya kak gak bisa hadir karena kayak gini, gini, gini. Itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa, ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Nah akhirnya, tidak hadir, netizen kan pada tanya ke saya. Kok Fuji Vio gak dateng? 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 Ya... Akhirnya saya mempost, ya saya gak tahu kenapa gak hadir. Yang penting, saya sudah mengundang. Bahkan chat minta maaf kenapanya pun saya gak terima gitu. Terserah lah ya, mungkin ada sebagainya orang yang ngomong apa, tapi saya merasakan ya biasa-biasa aja. Gak ada yang perlu dibesar-besarkan masalah-masalah kecil antara orang yang sudah berhubungan. Usai ikut buka suara terkait permasalahan Fuji, kakak Marisha Icah, Iren Bermawi, nampaknya turut mengajak Dodi Sudrajat untuk menyerang keluarga Haji Faisal. Dalam chat yang tersebar, Dodi Sudrajat terlihat menanyakan permasalahan antara Marisha Icah dengan Fuji. Namun, Iren Bermawi tak menjelaskan permasalahan tersebut. Tetapi justru malah mengajak Dodi Sudrajat untuk meramaikan lagi tudingan soal keluarga Haji Faisal yang ingin menguasai barang-barang peninggalan mendiang Vanessa Angel. Bang Ramzi ngechat, ngasih screenshot. Udah liat, demi Allah bang gak tau apa-apa. Ada aja si Iren. Demi Allah aku gak suruh-suruh. Jadi kan karena orang tuh udah berpikir kayak pasti gue, pasti gue. Jadi kayak udah langsung tanpa ditanya, gue udah jawab aja gitu. Iya lah katanya. Kok Iren tau mengenai tas? Pak Dodi tuh pernah menelpon saya. Terus Pak Dodi bilang, saya tau Icah itu orang baik. Icah itu kayak gini-gini. Terus tiba-tiba Pak Dodi tanya sama saya, Oh iya, saya denger hubungan sama Fuji lagi gak baik-baik aja ya gitu. Kalau saya sakit hati, mungkin kan dalam kehidupan juga pasti ada. Lah gimana-gimana. Tapi saya tetap berusaha, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga itu semua. Saya bilang kepada Dodi, Pak, eh, saya bilang gini, Kata siapa? Enggak banyak info-info katanya Icah sedang tidak baik-baik saja sama Fuji. Info dari mana? Salah itu infonya. Iya bagi saya, saya gak ada masalah sama Icah. Saya dulu kan sudah menganggap dia sebagai anak. Ya, tetap sikap sehat, tetap sehat. Dari perseteruan Fuji dan Marisha Icah, tentu tak sedikit netizen yang bertanya-tanya, bagaimanakah hubungan persahabatan keduanya saat ini? Dan secara terang-terangan, Marisha Icah mengungkapkan hubungannya dengan Fuji saat ini mulai merenggang. Bahkan, Marisha Icah mengaku sejak permasalahannya dengan Fuji, viral ke media sosial, dirinya sudah putus komunikasi dengan Fuji. Lantas, bagaimanakah jawaban Fuji? Itu kan omongan dari netizen dan media saja. Marisha Icah pecah kongsi dengan Fuji. Mungkin karena rame, jadi gak ada ngobrol lain. Kalau misalnya aku sudah salah, pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah, aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya? Aku perangnya di mana ya? Aku minta maaf. Di tuding menjadi dalang atas tersebarnya, chat Fuji dengan mantan karyawannya ke media sosial, Marisha Icah akhirnya angkat bicara. Ya, secara terang-terangan, ia pun mengaku jika dirinya bukanlah dalang dari kehebohan chat kasar Fuji yang tersebar. Maka, inilah klarifikasi Marisha Icah yang dituding menjadi dalang chat Fuji dengan mantan karyawannya tersebar. Tidak ekspektasi tiba-tiba ada seorang bernama Jihan yang di mana tiba-tiba mengupload curhatan dari mantan karyawan saya dan Fuji. Dan setelah itu viral. Terus momennya pas gitu. Jadi netizen media menyala-nyalahkan, menggiring seolah-olah itu kelakuannya saya gitu. Saya juga kalau misalkan itu adalah kerjaan saya, ya saya juga gak bodoh gitu loh. Kayak, masa iya sih, lo habis upload foto gue, lo habis dateng acara gue, terus habis itu lo ngerjain, maksudnya kayak ngomong seperti itu gitu. Jadi, ya mendingan gue nyuruh banyak orang lain, itu orang saya gak pernah kenal. Sama Jihan juga. Ya kenalnya karena dia itu pembela keluarga Pak Haji Faisal. Yaudah, akhirnya dia dateng ke tempat saya, terus dia ikut unboxing dan segala macem. Dan paginya itu, dia itu masih posting sama editor saya. Sebelum menyerang. Terus dia bikin video nih, sebelum dia siangnya apa sorenya posting. Dia bikin video dijemput nih pagi-pagi gitu. Terus yang siangnya, ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja, kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas udah sama editor saya, malam nyama saya, habis acara saya. Memang sih, pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi, secara logika, pikir dong, gak mungkin dong. Selain membantah soal dalang atas tersebarnya, Chat Fuji dengan mantan karyawannya ke media sosial, dalam kesempatan kali ini, Marisha Ica pun menjelaskan soal hubungannya dengan pemilik akun Instagram, adhaiche alias Jihan. Iya, hal tersebut lantaran Marisha Ica memiliki kedekatan. Bahkan, Marisha Ica dituding membayar Jihan untuk menjatuhkan Fuji. Lantaran kecewa, Fuji absen di acara ulang tahun putrinya beberapa waktu lalu. Maka, seperti inilah hubungan Marisha Ica dengan adhaiche sebenarnya. Terus dia bikin video nih, sebelum dia siangnya apa sorenya posting. Dia bikin video dijemput nih pagi-pagi gitu. Terus yang siangnya, ternyata, dia mengupload itu. Lah logika aja, kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas udah sama editor saya, malam nyama saya, habis acara saya. Memang sih, pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi, secara logika, pikir dong, gak mungkin dong. Gimana ya, kalau netizen berpikir, ah kok lo gak marahin yang gak bisa juga? Karena kan kita gak tahu maksud dan tujuannya apa. Aku harus ngomong baik-baik dulu. Ya akhirnya aku ngomong baik-baik. Aku subuh itu ngechat dia, Assalamualaikum. Ya gak bales. Terus jam sembilan aku tanya, Jihan, iya kak, maaf, baru bangun. Terus, habis itu, kenapa kamu upload ini? Dan segala macem. Iya kak, aku sebel aja. Dia itu anak yang, kalau orang yang dia sayang, disakitin mungkin, karena dia melihat aku, sebel, karena uploadan aku mungkin, mungkin ya sebabnya. kayak aku, dia gak hadir, terus gak kasih tahu kenapa juga. Mungkin, kalau dari sisi, dari teman-teman semua cerita, orang-orang tim, karena dia tahu perjuangan aku, jadi kayak dia sedih juga gitu. Padahal demi Allah aku udah bilang, kau minta maaf aja, sudahhi semua ini gitu. Yaudah, tapi, seperti itu.